halo halo assalamualaikum semuanya jumpa lagi di dapur anglo oke dan di video kali ini aku mau share jajanan yang enak dan ini dia mau kita buat kue kering kacang toklat nah ini bisa juga buat resep lebaran juga nanti ya atau bisa buat cemilan di rumah sehari-hari ingin tahu seperti apa langsung aja kita simak videonya nah ini bahannya pertama ada kacang tanah kupas ini aku pakai 140 gram ini kita sangrai dulu sampai dia benar-benar matang dan harum sambil ini kita aduk-aduk terus masak pakai api yang kecil aja nah ini setelah coklat seperti ini ini bisa kita angkat langsung aja ini kita masukkan ke dalam cuper untuk kita haluskan oke ini kita hancurkan kacangnya dan ini udah cukup dan hasilnya seperti ini ini kita sisihkan dulu untuk kacangnya kita akan buat adonannya pertama ini ada gula halus aku pakai 80 gram ini karena banyak bergerindil seperti ini ini kita ayak aja ya ini boleh kita tekan-tekan pakai sendok seperti ini oke udah selesai kemudian ini kita masukkan juga margarin 85 gram dan ini kita aduk sampai lembut ya sampai semuanya tercampur rata dan lembut seperti ini pakai whisk nah setelah itu kita campurkan kuning telur satu putri kuning telur ya kita masukkan kemudian ini kita aduk rata nggak perlu lama-lama juga karena nanti kuenya bisa melepir ya waktu di oven oke udah selesai lanjut ini kita masukkan kacangnya tadi yang sudah kita haluskan masukkan semuanya dan ini akan kita aduk sampai rata ya ini aku pakai sepatu aja oke dan jangan lupa ya teman-teman untuk terus mendukung channel Dapur Anglo dengan cara klik tombol subscribe-nya buat kalian yang belum subscribe ya terima kasih oke setelah tercampur merata kita tambahkan bahan kering lainnya kita akan ayak ini ada 100 gram tepung terigu ini aku pakai terigu protein rendah kita ayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil tambahkan juga susu bubuk 1 sendok makan dan juga baking powder 1 per 4 sendok teh kita ayak semuanya oke udah selesai kemudian ini kita akan aduk semua bahannya menjadi satu nah kalau margarinnya dirasa kurang boleh juga ditambahkan ya teman-teman ini aku mau lanjut oleh ini pakai tangan seperti ini untuk menyatukan semuanya nah ini terakhir kita masukkan coklat batang 20 gram ini coklatnya aku serut kemudian ini kita masukkan ke dalam freezer ya oke kita campurkan semuanya nah selanjutnya nah selanjutnya ini kita ambil sebagian adonannya dulu ini aku pakai alas kertas roti kemudian ini akan kita gilas ya teman-teman atau kita pipihkan pakai rolling pin ketebalan kurang lebihnya setengah cm nah untuk coklat batangnya bisa dicampurkan kayak tadi atau bisa juga digilas kemudian ditaburkan di atasnya kemudian digilas lagi ya nah ini langsung akan kita cetak kalau udah selesai kita gilas nah seperti ini lakukan sampai selesai kemudian ini bisa kita tata di atas loyang yang sudah kita olesi dengan margarin oke dan ini siap untuk kita oven ini kita oven aku oven kurang lebih sekitar setengah jaman atau bisa menyesuaikan oven masing-masing ya sampai matang pokoknya nah ini dia udah matang nah ini dia kue kering kacang coklatnya hmm ini enak banget kacangnya juga kerasa banget ya manisnya pas oke selamat mencoba di rumah semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya jadikan memasak itu mudah bye 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 bye